Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa cerai aktivitasku di pagi hari Sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya teman-teman Dengan cara like video, komen, dan subscribe Terima kasih yang udah mau mengklik video ini Tonton sampai selesai ya Diawali dengan aku mau lap-lap kaca rumah nih teman-teman Rumahku sangat kotor ya ini kacanya udah beberapa minggu belum aku lap-lap Apalagi sekarang tuh musim kemarau ya teman-teman Dan cuacanya sangat terik dan angin tuh sangat kenceng banget Jadi banyak sekali yang debu-debu nempel di kaca rumah aku Dan tadi udah aku lap-lap di bagian luar dan lanjut ke dalam Tapi pas lap-lap yang di ruang depan aku gak videoin ya teman-teman Karena pas bikin video tuh gelap banget Dan ini juga ada debu-debu ya di dalam di atas kusennya Aku angkat-angkatin juga Ayo teman-teman di video kali ini aku mau membagi Tips nih teman-teman agar rumah selalu rapi Walaupun punya anak balita ya teman-teman Mungkin hal yang sulit ya Menjaga rumah tetap bersih dan rapi saat memiliki balita yang sedang aktif Tampaknya emang agak mustahil Kebanyakan ibu-ibu atau emak-emak merasa Bahwa saat pertama kali memiliki anak Mereka menjadi lebih sulit untuk melakukan Aktifitas lain selain memantau dan mengawasi anak Nah namun sebenarnya itu bukanlah hal yang mustahil ya teman-teman Hal yang pertama untuk tips menerapihkan rumah agak selalu rapi Singkirkanlah barang-barang yang tidak penting ya teman-teman Semakin banyak barang di rumah Semakin sulit untuk membuat rapi dan bersih Cobalah untuk meluangkan waktu Saat suatu hari gitu ya Untuk menyortir benda-benda yang tidak berguna Semakin sedikit barang semakin baik Mulailah dari ruang tamu Kemudian ruang keluarga dan kamar tidur Lakukanlah ini perlahan dan konsisten ya Hasilnya pun akan mulai terasa dua atau empat pekan kemudian Dan cobalah untuk menyimpan kotak-kotak gitu Agar anak itu tidak kesulitan ya untuk menyimpan barang-barang Yang kedua disiplin dalam meletakkan barang ya teman-teman Segala sesuatu harus memiliki tempat Nah pastikan semua orang tahu tempatnya Prinsip ini harus diterapkan ya oleh semua orang yang tinggal di rumah Dengan begitu menata rumah agar tetap rapi dan bersih akan mudah Nah yang ketiga Letakkanlah Rak dan kotak mainan Di tempat yang terjangkau ya teman-teman Aku juga menyimpan ya di dekat lemari ini Ini teman-teman ada dua kotak gitu Yang satu tuh kotak ayunan ya Aku selalu dipake mainan anak aku Dan yang kedua juga ada keranjang gitu Dan disini juga kotak dorong-dorongan nih Aku juga simpen disini Jadi banyak gitu ya teman-teman Yang ketiga tuh sortir mainan anak dua sampai tiga bulan sekali ya Aku juga sering ya teman-teman Aku buang-buangin mainan yang udah rusak gitu Jadi gak terlalu banyak gitu Dan ya itulah tips ya Yang kelima ya teman-teman Satu lagi Terapkan aturan sederhana Anak-anak tetap teratur dengan menjalani aturan kerapihan rumah Buatlah sistem aturan yang simpel dan sederhana Pastikan aturan ini harus mudah dipahami Dan tidak menyulitkan anak-anak Seperti untuk belajar bertanggung jawab ya Merapihkan mainannya Atau melatakan pakaian kotor Di tempatnya gitu Dan itulah ya tips dari aku Atau ya aku juga Lihat di google juga ya teman-teman Gak semuanya dari aku Oke semoga aja bermanfaat ya Tips merapihkan rumah Walaupun punya balita Seperti aku ya teman-teman Nah ini di video selanjutnya Aku masih lap-lap nih teman-teman Tadi juga udah beresin mainan ya Mainan anakku Itu selalu saja berantakan ya tadi Dan ini lanjut Lap-lap di atas kulkas Oh ya teman-teman Apa kabarnya nih Kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat Walfiat Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Amin amin Ya Rabbal Alamin Cuaca sekarang tuh Bener-bener ya Sangat ekstrim menurut aku Karena tiap hari Angin tuh kenceng banget Sampai debu tuh Tiap hari aku lap-lap Hmm debunya selalu saja banyak gitu Mungkin harus sering ditutup ya Teman-teman untuk jendela Atau pintunya Tapi karena pengen selalu ada angin ya Dalam rumah Terkadang aku suka bukain pintu terus ya Teman-teman Dan ini lanjut Aku lap-lap bunga nih Teman-teman Disini juga Ada bunya sangat banyak gitu Dan lanjut Aku mau Nyapu-nyapu ya Teman-teman Nyapu Dimulai dari Depan Sampai ke Belakang Oh ya teman-teman Oh ya teman-teman Lagipada Ngapain nih Pas nontonin video aku Semoga Teman-teman Suka ya Dengan video aku Yang Recehan Seperti ini Aku juga mau Ucapin untuk teman-teman Yang udah mau Mengklik video ini Yang udah like Comment Dan subscribe Terima kasih banyak ya Teman-teman Aku gak bisa Ngebales Semoga aja Allah membales Dengan berlipat-lipat Ganda Amin Nah gimana nih Di tempat teman-teman Semua Cuacanya Udah Musim hujam Hujankah Atau Masih musim kemarau Nih teman-teman Di tempatku Sering Mendung-mendung Gitu ya teman-teman Cuma Belum ada Tanda-tanda Nih Mau hujan Oh ya teman-teman Lebih suka Musim kemarau Atau musim hujan Nih Bisa Tulis di Komentarnya Ya teman-teman Kalau aku sih Lebih suka Musim kemarau Ya teman-teman Itu Kenapa Kalau musim hujan Tuh Lebih sering kotor Aja rumahnya Karena Becek Apalagi Aku punya Anak kecil Nih teman-teman Anakku Suka main Kotor-kotoran Tapi Kalau gak hujan Para petani Gak bisa Bertanam-tanam Gitu ya Teman-teman Kesusahan Untuk Menyiram Tapi Tapi keduanya Sangat dibutuhkan Ya teman-teman Oke Aku Ngoceh-ngoceh Melulu ya Teman-teman Gak jelas Bang Bicaranya Mohon maaf ya Kalau Bicaraku Kesana Kemari Karena Aku tuh Kadang Bingung ya Kalau Ngedabbing tuh Bicara apa Gitu ya Kadang Aku juga Lihat-lihat Dulu Di Google Agar Gak Membosankan Gitu ya Untuk Bicaranya Mohon maaf ya Teman-teman Bila Ada Kesalahan Di video Aku Perkataan Aku Mohon Dimaafkan Ya Teman-teman Karena Aku Hanya Manusia Biasa Ya Teman-teman Aku Hanya Mau Main Sharing Video Aku Yang Tentang Beberes Ini Kalau Aku tuh Biar Termortifasi Aja Gitu Karena Aku juga Kalau Udah Nontonin Video Tentang Beberes Aku Jadi Semangat Gitu Ya Untuk Beberes Rumah Dan Ini Alhamdulillah Udah Beres Untuk Beberes Rumah Lap 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 Dan Tadi Ada Kunyit Gitu Ya Teman-teman Aku Udah Panen Gitu Dan Itu Ada Pohon Jeruk Ya Di Depan Rumah Aku Punya Kakak Aku Oke Teman-teman Sampai Di Sini Dulu Untuk Video Receh Assalamualaikum Tidak Tidak Terima kasih.